Sobat buana pagi, langkah Pemkap Situ Bondo meluncurkan Golden Wood Coffee, sepertinya jadi harapan baru pengembangan industri kopi di Situ Bondo. Para penggiat kopi kayu mas menyambut baik rencana Pemkap menjadikan industri kopi di Situ Bondo. Penggiat kopi kayu mas, Didik Surya, dimengatakan dirinya sangat mengapresiasi peluncuran Golden Wood Coffee. Diharapkan kopi Situ Bondo akan semakin dikenal masyarakat dunia mengingat ketatnya persaingan industri kopi saat ini di pasaran. Menurut Didik, perkebunan kopi kayu mas sebenarnya sudah berjalan di hulu atau tingkat petani. Saat ini perlu diperbaiki tata kelola perkopian di hilir melalui pemberdayaan SDM pengelola kedai kopi. Seperti diketahui, kopi kayu mas telah menyabet banyak penghargaan, yaitu juara 1 Kopi Arabica Tingkat Nasional 2010, juara 1 Dunia Kopi Luwak Arabica 2016, dan juara 1 Kopi Robusta 2017. Demikian Zenizen melaporkan untuk Buana Pagi.